Salam, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Itulah pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah tetap kita menerima cinta kasih dan damai sejahtera dalam kondisi keadaan yang seperti ini. Tantangan yang dihadapi ke depan. Segala situasi, kondisi yang ada di depan mata perlu kita hadapi dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita telah melewati ibadah bersama di rumah beberapa waktu yang lalu. Dan melihat keadaan sekarang, rupanya ibadah di rumah masih akan kita lanjutkan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dalam rangka itu, Masilis GKC Kondokusuman terus mengupayakan kegiatan pemeliharaan iman. Untuk ibu bapak, saudara, juga untuk anak-anak, dimanapun berada. Melalui ibadah-ibadah raya pada hari Minggu, juga ibadah-ibadah memasuki pekan suci di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan Minggu Sukacita, Minggu Paskah. Dengan demikian, perjamuan kudus yang mestinya dilakukan pada tanggal 9 April 2020 yang akan datang, akan kita lakukan di Minggu pertama saat kita memulai ibadah kita di gereja. Saat itulah kita akan menaikkan ungkapan syukur dan mengadakan sakramen perjamuan bersama-sama. Untuk sementara waktu saat ini, kita beribadah dari rumah masing-masing. Dengan hati dan pikiran terus terarah kepada Allah. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjaga aktivitas pelayanan terus berjalan, ibu bapak bisa memberikan ungkapan syukur persembahan dan nanti di akhir tayangan ini akan dihadirkan nomor rekening gereja supaya ibu bapak bisa langsung berpersembahan melalui rekening gereja itu. Jika ibu bapak berkenan, ibu bapak bisa mengkhususkan persembahan itu di rumah, nanti ketika beribadah di gereja, bisa persembahan itu diserahkan di gereja pada ibadah pertama yang kita lakukan setelah wabah ini berlahan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan, terus berserah berpengharapan kepada Allah, mengikuti instruksi petunjuk dari pemerintah, dari gereja, dari instansi lembaga di mana ibu bapak bekerja, di mana anak-anak bersekolah atau berkuliah supaya kita bisa bersama-sama ikut andil, mengatasi, dan menyelesaikan serta yang terutama melewati ini semua. Tetap terus bersandar kepada Allah. Berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tetap usahakan yang terbaik untuk keluarga, untuk gereja, dan yang terutama untuk Tuhan. Anugerah kasih karunia, dan damai sejahtera yang melampaui segala akun akan terus-menerus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kerana menonton!